Ya, saya makan Disini, dengan kaida ini Jika Mister dan subjek Saya ini Terkukuhkan di luar Bahwa memang saya makan Maka predikat ini terkukuhkan Kalau mister dan subjek ini Terbukti di luar Bahwa saya sedang makan Maka predikat ini terkukuhkan Bukan sebenarnya, kamu ngapain Saya sedang makan Pernyataan saya sedang makan, predikat makan itu belum menjadi Bukti Hanya mempredikasi bahwa saya sedang makan Apa betul subjek itu Makan di luar Kalau betul subjek itu Makan di luar, maka predikasinya Terkukuhkan Jadi tidak mudah itu pengetahuan Tastik bertumpu kepada Pernyataan-pernyataan Logis Yang paling penting dalam pengetahuan Tastiki adalah Pembuktian Rahasia kesuabuktian Realitas eksternal Adalah pada pengetahuan Tastiki Yang berkarakter atau berjiri Pembuktian Bukan sekedar Hubungan antara subjek dan predikat Bukan hanya menjelaskan Keterkaitan antara subjek dan Predikat Kalau kita mengambil Keseluruhan lebih besar Daripada sebagiannya Kita tidak melihat Hubungan antara subjek dan predikat itu Berlangsung di luar Kecuali kita mencari Misadnya dulu Jadi kita melihat ini Kita melihat ini Kita hubungan di luar Nah kemudian ini kita ambil Katakan ini bagian Ini kita katakan keseluruhan Maka kita bilang Keseluruhan ini lebih besar Daripada bagian Berbagian Jadi kita tidak langsung melihat Kecuali ketika kita melakukan Pembandingan-pembandingan Pengurayan-pengurayan di luar Nah apakah keseluruhan Lebih besar daripada bagian Bisakah kita langsung Menemukan bukti Keterkaitannya dalam pernyataan Ini tidak Bisa dikatakan dalam pernyataan Oh iya Memang keseluruhan lebih besar Daripada sebagian Tetapi terjadi peristiwa Di luar Kemudian kita lihat Kita kumpul Oh iya Keseluruhan lebih besar Daripada bagian Maka pernyataan keseluruhan Lebih besar daripada sebagian Disebut pernyataan Suha bukti Pernyataan suha bukti Adalah kita langsung Menemukan buktinya Tetapi modelnya Dengan Pendekatan-pendekatan Awal Sebagaimana dalam Argumen Spontan Argumen Irtikasi Jadi Harus ada Pembuktian di luar Kalau tidak ada Pembuktian Maka tidak ada Kesua buktian Nah kalau Kesua buktian itu Realitas eksternal Kita dapatkan Melalui pembuktian Maka terpukuhkanlah Hubungan antara Konsep dengan Realitas Hubungan itu Pada pengetahuan Realitas Untuk lebih mudah Kita bisa Mengaitkan antara Sebuah pernyataan itu Dengan realitas Sebagai mana kita Sudah jelaskan di Di depan Bahwa sebuah pernyataan Belum tentu Menjelaskan Belum tentu Menjadi bukti Apakah pernyataan Bahwa saya makan Menjadi bukti Saya makan Pernyataan saya makan Itu bukan Menjadi bukti Bahwa saya sedang Makan Hanyalah sebuah pernyataan Yang menghubungkan Antara subjek Dengan Berdikat Itu yang paling Sederhana Yang kedua Ketika kita Masuk pada Aspek Menemukan Wujud dari subjek Ketika kita Menemukan Wujud dari subjek Di luar Barulah Predikat itu Terpukuhkan Karena itu Kepentingannya Adalah Menemukan Wujud dari subjek Bukan Semata-mata Mempredikasi Subjek Tapi Menemukan Kemaujudan Subjek itu Di luar Kalau sekedar Mempredikasi Subjek Ya saya makan Sudah Selesai Mempredikasi Jadi hal yang pertama Sebagaimana kita Jelaskan Di awal tadi Berkenaan dengan Pernyataan Dan Pembuktian Pernyataan Bernilai logis Tapi belum tentu Menjadi dasar Pembuktian Yang kedua Wujud dari subjek itu Apakah dia Hadir di Realitas Sestonal Kalau wujud subjek itu Hadir di realitas Barulah Predikat itu Terpukuhkan Itu semua Berkaitan dengan Pengetahuan Pengetahuan Sestat Yang ketiga Kesuabuktian Dengan bukti Kita bahas Yang lalu bahwa Kesuabuktian Itu bukti Pada dirinya Ketika kita Mengatakan Wujud yang Subtantib Ketika kita Berkaitan dengan Wujud Tapi kalau kita Berkaitan dengan Kemaujudan Harus ada Predikasi Kenapa? Karena kemaujudan Itu mengaitkan Antara sisi Wujud Dan sisi Mahia Yang akan Kita bahas Pada Pembahasan Berikutnya Maka Kepentingannya Adalah Proses Untuk Menemukan Bukti Itu Pastilah Didasarkan Kepada Asas Kesuabuktian Kesuabuktian Realitas Eksternal Itu Kita dapatkan Oleh Karena Ada Pengetahuan Tastiki Jika kita Kaitkan dengan Bagaimana Membuktikan Itu pada Realitas Eksternal Kalau kita Menangkapnya Secara Tasewur Tidak perlu Kita sudah Menangkap Ini Keberadaan Tetapi Ketika kita Ingin Mentastik Keberadaan Yang kita Tangkap Itu Maka Itu Menjadi Dasar Bahwa Ada Realitas Eksternal Yang bersifat Suabukti Maka Menjadi Lemah Idealisme Karena Banyak Hal-hal Yang Hadir Pada Eksistensi Subjek Tapi Dia Tidak Mampu Membuktikan Wujud Subjek Itu Di Luar Tidak Membuktikan Hal-hal Yang Dipersepsi Oleh Subjek Itu Di Luar Maka Itu Bukan Yang Kita Maksud Pengetahuan Tastiki Kalau Yang Idealis Sudah Seperti Itu Apalagi Yang Sederhana Mengingkari Binatang Mengapui Manusia Sebagai Yang Memiliki Persepsi Atau Mengingkari Dia Sendiri Sebagai Pelaku Persepsi Dan Dia Menolak Yang Lainnya Itu Jauh Lebih Mudah Lagi Yang Rumit Atau Yang Lebih Penting Kita Tekankan Bahwa Kesuamu Buktian Realitas Eksternal Poin Pokoknya Ada Pada Pengetahuan Tastiki Dan Karakteristik Pengetahuan Tastiki Adalah Pembuktian Dan Kita Menemukan Pembuktian Bahwa Memang Realitas Eksternal Itu Berlangsung Diluar Secara Global Ketika Hal-hal Yang Spesifik Kita Bisa Menguraikan Dengan Hukum Hukum Sebab Akibat Dan Secara Definitif Kita Pun Bisa Menghukum Keluar Melalui Petode Pembuktian Kalau Realitasnya Secara Global Realitas Eksternal Secara Suha Bukti Ditangkap Tapi Kalau Kita Masuk Pada Hal-hal Yang Spesifik Pasti Kita Butuh Pembuktian Nah Hal-hal Yang Spesifik Inilah Yang Berkaitan Dengan Materi Berkaitan Dengan Esensi Berkaitan Hal-hal Yang Partikular Ada Pun Yang Universal Selesai Jauh Lebih Cepat Kita Menemukan Kesuha Buktian Realitas Eksternal Dengan Pengertauan Tasti Tetapi Hal-hal Yang Partikular Harus Ada Proses Pembuktian Jadi Penekanannya Pada Pembuktian Jika Kita Kaitkan Pada Pernyataan Nomor Lima Pengakuan Tentang Realitas Material Nah Prinsip Pembuktian Itu Kita Kaitkan Pada Model Pengingkaran Nomor Lima Dimana Model Pengingkaran Nomor Lima Hanya Mengakui Eksistensi Material Dan Menolah Hal-hal Yang Di Luar Itu Di Luar Hal-hal Yang Material Maka Kita Perlu Pembuktian Pembuktian Menggunakan Landasan Ilmiah Untuk Membuktikan Bahwa Memang Ada Realitas Eksternal Yang Bersifat Sua Bukti Dengan Apa? Dengan Pendekatan Ilmiah Itu Sendiri Itu Yang Disebut Pendekatan Filsafat Dalam Memahami Materi Inilah Yang Disebut Kesua Buktian Sementara Kalau Pendekatan Ilmiah Tidak Sua Bukti Kita Harus Membuktikan Dengan Membuktikan Dengan Pengetahuan Tas Tinggi Kita Membuktikan Maka Akan Terkukuhkan Bahwa Ada Realitas Eksternal Terkukuhkan Bahwa Realitas Eksternal Itu Bersifat Sua Bukti Dengan Metode Filosofis Maka Kita Temukan Ada Dua Afirmasi Yang Berlangsung Secara Umum Dan Afirmasi Yang Berlangsung Secara Spesifik Demut Dua Kalau Kita Mengatakan Secara Umum Selesai Tetapi Karena Ini Berkaitan Dengan Hal-hal Yang Material Maka Harus Ada Pemuktian Dengan Model Pengengkaran Nomor Lima Dimana Dia Mengingkari Hal-hal Di luar Material Maka Kita Menggunakan Langgasan Metafisika Untuk Menghacurkan Argument Material Bagus Menggunakan Argument Material Dengan Argument Material Ini Bagus Kemudian Menggunakan Penendakatan Filsafat Dan Kemudian Menemukan Bahwa Ada Realitas Eksternal Yang Bersifat Soal Bukti Karena Berkaitan Dengan Hal-hal Yang Partikular Dasar Dasar Pembuktian Pembuktian Kalau Pembuktian Sudah Terjadi Maka Wujud Subjek Terbukti Di luar Itu Kira-kira Bagaimana Kerangka Kesuap Buktian Realitas Eksternal Melalui Pengetahuan Tas Ketiki Dan Kerangka Itu Kita Bisa Memahami Jalannya Apakah Kita Menggunakan Dengan Realitas Eksternal Secara Global Dengan Mudah Tapi Karena Berkaitan Dengan Pengingkaran Nomor 5 Yang Material Maka Tentu Kita Harus Membuktikan Dulu Hubungan Antara Subjek Dan Ketika Kalau Itu Terbukti Maka Terkukuhkan Memang Ada Realitas Yang Bersifat Spesifik Disitulah Rahasia Kesuap Buktian Karena Hal-hal Yang Akan Kita Buktikan Itu Tidak Akan Mungkin Bisa Kita Lakukan Kalau Kita Tidak Terima Hal-hal Yang Suap Bukti Kalau Ada Hal-hal Yang Suap Bukti Maka Semua Bisa Dikonstruksi Kembali Kepada Prinsip Suap Buktian Argumentasinya Sebagai Yang Kita Sudah Jelaskan Bahwa Realitas Yang Menjadi Pijakan Segena Konstruksi Karena Tidak Mungkin Kita Mengainkah Realitas Eksternal Kalau Kita Tidak Perceba Apa Yang Kita Konsep Berasal Dari Luar Pikiran Kita Nah Tinggal Bagaimana Mentastik Konsep Hal-hal Yang Pada Permulaannya Kita Tidak Tangkap Di Luar Untuk Yang Permulanya Sudah Ditangkap Di Luar Itu Menjadi Kesimpulan Pematerial Bahwa Tidak Ada Yang Berada Di Luar Material Dengan Pendekatan Ilmiah Dia Menyimpulkan Tidak Ada Di Luar Material Dengan Pendekatan Filsafat Kita Bisa Membuktikan Bahwa Ada Yang Berada Di Luar Material Dengan Pendekatan Filsafat Kita Bisa Membuktikan Bahwa Ada Hal-hal Yang Metafisik Dengan Cara Apa Membuktikan Dengan Teori Gerak Substansial Aktualisasi Dari Segenap Potensi Kita Bisa Membuktikan Betapa Banyak Hal-hal Yang Kita Belum Saksikan Tapi Karena Sebuah Potensi Kita Meyakini Karena Berdasarkan Potensi Ini Kita Bisa Meyakini Bahwa Dia Bisa Berada Di Sini Padahal Dia Belum Ada Di Situ Berarti Kemungkinan Dari Hal-hal Material Itu Sudah Bisa Kita Buka Itu Sudah Membuka Ruang Metafisik Kita Sudah Bisa Bayangkan Bahwa Benda Ini Bisa Saya Lempar Kesitu Walaupun Lum Ada Di Situ Kemungkinan Itu Jelas Berdasarkan Landasan Ilmiah Itulah Pandangan Filsafat Tentang Materi Dengan Kemungkinan Dari Materi Itu Bergerak Ke Arah Yang Di Tujuh Berdasarkan Landasan Material Dan Itulah Pengetahuan Terslik Disitu Rahasianya